Intro Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini. Tuntutan besar dari masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya. Yang lazim disebut juga Good Governance. Perwujudan pelayanan publik yang Good Governance, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Salah satu rancangan pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan kinerja sekaligus pelayanan publik adalah Ogan Lopian. Ogan Lopian merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menghubungkan, memonitor, menganalisa, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota agar dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien. Sistem informasi yang dibangun Disko Minfo Purwakarta ini digunakan oleh instansi-instansi daerah Kabupaten Purwakarta. Melalui aplikasi Ogan Lopian, warga dapat mengakses layanan ambulance on call gratis bernama Smart Safety Emergency Medical Rescue dan layanan dokter mengunjungi pasien di rumahnya bernama Rupadi atau dokter umum panggilan darurat istimewa. Selain itu, warga juga dapat mengakses program Pemkap Purwakarta bernama Sampurasun Dokter. Fitur destinasi wisata, laporan warga, Sampurasun T.O.P. dan Sampurasun Bursa Kerja. Hal tersebut tentunya membutuhkan kerjasama dengan berbagai dinas atau stakeholder di antaranya Purwakarta melalui Disko Minfo Purwakarta sebagai pengintegrasi seluruh sistem, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, Dinas Bina Marga, Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, Ikatan Dokter dan Bidan Kabupaten Purwakarta, Layanan Ambulan Desa, Kantor Desa dan Kecamatan Sekabupaten Purwakarta, dan lainnya. Ada pun substansi hubungan antar kelembagaan dengan teknologi digital yang dapat dikerjasamakan adalah Pengumpulan data pendukung seperti data jumlah unit pelayanan kesehatan masyarakat, Data tenaga medis, daftar lowongan pekerjaan terbaru, data tempat atau destinasi wisata, dan lainnya. Penyebar luasan terkait penggunaan aplikasi Ogan Lopian, Digitalisasi oleh tim POKJA, Data sumber daya alam di Kabupaten Purwakarta, Sistem online pelayanan kegawat daruratan, Laporan periodik terkait jumlah pengaduan yang telah diselesaikan. Berikut beberapa strategi dalam melaksanakan kerjasama kelembagaan dengan memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam bidang pelayanan publik. Segala proses pengumpulan data dari dinas atau stakeholder terkait, Dapat dilakukan secara digital sehingga dapat terkumpul dengan cepat dan mudah. Permohonan berkat dari pemohon atau masyarakat, Dapat dipublikasikan melalui sistem digital melalui aplikasi yang disediakan. Sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara berkala untuk administrator aplikasi pelayanan publik atau Ogan Lopian, maupun admin di masing-masing instansi. Terima kasih telah menonton!